Ya pemirsa, Anda masih di lintas ayun semalam. Tabrakan yang melibatkan minibus dengan taksi terjadi di ruas jalan Jogja, Wates di desa Kedung Sari, Kulomprogo. Akibat kecelakaan, 8 orang terluka parah, salah satu sopir terjepit badan kendaraan. Proses evakuasi sopir salah satu minibus dalam kecelakaan di ruas jalan Jogja, Wates, kilometer 23, di desa Kedung Sari, pengasih Kabupaten Kulomprogo, Senin Dinihari, berlangsung dramatis. Petugas gabungan pun harus menggunakan alat khusus untuk mengevakuasi korban yang terhimpit badan kendaraan. Itu waktu hingga 2 jam untuk mengeluarkan korban. Korban diduga mengalami fraktur pada tungkai dan lengan bagian kiri dan dibawa ke RSU, Wates, untuk mendapat perawatan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Novianto melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju barat. Di jalan menikung, tiba-tiba minibus oleng ke kanan hingga masuk jalur berlawanan, hingga menabrak taksi yang dikemudikan adenur Panglipur yang bermuatan 8 penumpang. Akibatnya, sopir taksi dan 1 penumpang tergencat badan kendaraan, sementara 6 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban nakal lantas ada satu yang dalam kondisi terjepit, yaitu di taksi. Kemudian kita laksanakan penilaian keadaan, terus kemudian kita stabilkan kendaraan ataupun dengan korban, lalu kita laksanakan evakuasi untuk mengeluarkan korban dari dalam kendaraan. Jika melintas jalur nasional, jalan Jogja Watas ini harus lebih berhati-hati lagi dan mengikuti rambu-rambu perintah terkait dengan rambu-rambu kecepatan. Kini, semua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan dan kasusnya masih ditangani satan telah Polres Kulonprogo. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ayus melaporkan.